Pantauan selanjutnya ini ada kaitannya dengan kasus ilegal drilling yang kemarin nih lor Pasca menangkap dua pekerja pemolotan tambang minyak ilegal di sungai napal Kabupaten Sarulangun kemarin Tim Subdit 4, Tipiter Dit Reskrimsus Polda memburu dua pemodal utamanya nih Nah ini harus ketemu nih pak, harus ditangkap nih pak Ini kan kalau dibiarkan kan lingkungan kita rusak nih lor Gimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jek Pasca menangkap dua tersangka penambangan minyak ilegal Ahmad dan Zulkifli yang berperan sebagai pemolot Tim Penyidik Subdit 4, Direkturat Resersi Kriminal khusus Polda Jambi Akan menyelidiki pemilik lahan dan pemodal utama Direktur Resersi Kriminal khusus Polda Jambi, Kompospol Christian Tori mengatakan Setelah dilakukan pengembangan, polisi selanjutnya akan mengejar pemilik lahan dan pemodal yang diketahui berinisial FT dan LL Diakui Kompos Tori bahwa di kawasan Napal Sarolangun tersebut banyak titik sumur minyak ilegal Bahkan beberapa titik yang sudah tidak menghasilkan minyak ditinggalkan begitu saja oleh para pelaku Sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan Dalam kasus ini tersangka mengaku telah mengerjakan penambangan minyak selama tiga minggu Di mana satu harinya pelaku bisa mendapatkan tiga drum minyak ilegal Mereka pendatang, mereka pendatang dari luar Pada, untuk pemodal utamaan bagaimana? Semuanya ada utama pada pemilik lahan dan pemilik sumur Nanti untuk pemilik lahan dan pemilik sumur Kita akan kembangkan pada pesan hutan Sudah berapa lama di beroperasi? Ini beroperasi sudah tiga bulan Sekitar tiga bulan Sudah ada hasilnya? Hasilnya sudah ada? Hasilnya sudah ada? Satu hari itu mereka berhasil mendapatkan hasil lebih tiga drum Tiga drum per hari Lebih lanjut, Kombos Kristian Tori mengatakan Molda Jambi akan terus tegas dan komitmen menindak segala aktivitas tambang ilegal di Provinsi Jambi Dimas Anjaya, Jek TV melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya